Sebuah pura yang terletak di lereng gunung Batu Karu. Pura ini merupakan salah satu pura satkayangan, tempat pemujaan seluruh umat Hindu. Pura ini merupakan juga destinasi wisata. Dan pura ini berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Di kelilingi hutan lebat, membuat lingkungan pura ini berhawa sejuk dan segar, khas udara pegunungan. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi pura luhur Batu Karu atau sering juga disebut pura luhur Batu Kau. Yang berlokasi di desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura ini terletak di bagian barat Pulau Bali. Di pura luhur Batu Karu ini, selain terdapat bangunan utama, di sebelah timurnya juga terdapat sumber mata air. Yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang berlokasi di dalam pura yang dipergunakan khusus untuk memohon air suci atau tirte, untuk keperluan upacara. Dan bagian yang kedua adalah untuk menyucikan diri dengan jalan berkumur, cuci muka, dan cuci kaki, sebagai pembersih diri sebelum melakukan persembahyangan. Menuju pura Taman Beji, kita akan disuguhkan pemandangan sebuah danau yang memiliki sumber air tepat di tengah. Air danau di sini dipercaya oleh warga sekitar sebagai air suci. Setelah membersihkan diri, maka kita melanjutkan persembahyangan di pura Taman Beji, sebagai tanda penyucian sekale dan niskale, atau lahir batin. Sebagai syarat utama, agar pemujaan dapat dilakukan dengan kesucian jasmani dan rohani. Kapan berdirinya dan siapa yang membangun pura luhur batu karu? Sampai saat ini belum diperoleh data secara pasti. Pasalnya, sumber-sumber tertulis tentang berdirinya pura ini sangat minim. Karena itu, untuk menentukan kapan berdirinya pura ini hanya bisa menggunakan sumber-sumber tak tertulis, seperti keberadaan arca, candi, dan patung-patung kuno yang ditemukan di pura ini. Pura luhur batu karu juga termasuk pura satkayangan yang disebut dalam lontar kusumadewa. Pura luhur batu karu diperkirakan sudah ada pada abad ke-11 Masehi, sejaman dengan pura besaki, pura lumpuyang luhur, pura guelawah, pura luhur uluwatu, dan pura pusering jagad. Dan sebagai penggagas berdirinya satkayangan adalah empuk kuturan. Pura luhur batu karu sebagai pura satkayangan terletak di posisi barat di Pulau Bali. Pura ini sebagai tempat pemujaan selang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai dewa maha dewa. Karena fungsinya sebagai dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar, maka di pura luhur batu karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai ratu yang temuh, sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Tuhan sebagai sumber yang mempertemukan air dengan tanah sehingga muncullah kekuatan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh subur dengan daunnya yang hijau, mengandung klorofil sebagai sat yang menyelamatkan hidup. Upacara Piyodalan atau Pujawali yang berlangsung setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari, yakni hari Kamis, Umanis, Dungulan, atau Umanis Galungan, sehari setelah Hari Raya Galungan. Dan selama Piyodalan, ide betaranya jer hingga 3 hari. Tetapi umat yang pedek tangkil ke pura berhawas sejuk ini sudah mulai padat sehari sebelum Puncak Pujawali atau pada Hari Raya Galungan. Larangan di pura luhur batu karu adalah wanita hamil, anak yang belum tanggal gigi, wanita haid, umat yang sedang berluka atau kematian dan tidak memakai pakaian adat Bali. Demikian sekilas mengenai pura luhur batu karu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.